Intro Sejumlah jurnalis di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang tergabung dalam komunitas jurnalis peduli mendistribusikan sejumlah paket sembako kepada masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19 di luar 50 baru-baru ini. Sembako yang berisikan beras, gula pasir, minyak goreng, dan minstan ini yang diberikan ke masyarakat merupakan hasil sumbangan dari para donator. Pada tahap awal ini disalurkan kepada masyarakat di beberapa daerah di luar 50 Sumatera Barat. Lesunya perekonomian membuat sebagian masyarakat terutama kalangan bawah yang kesulitan mencari nafkah dan bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Komunitas jurnalis peduli terus membuka donasi dan ruang bagi siapa saja yang ingin berbagi dan menyisihkan sebagian hartanya kepada yang membut. Awalnya kita berinisiatif beberapa orang jurnalis dan sekalian menjadi beberapa komunitas. Kita menggalang dana di media sosial seperti Facebook dan beberapa grup WhatsApp. Alhamdulillah ini direspon baik oleh beberapa orang donator dan itu yang kita realisasikan menjadi sembako. Untuk tahap pertama ini kita ada 100 paket sembako dan kita proporsikan ke beberapa negari dan jorong yang ada di Kabupaten 50 Kota. Nah kategori yang untuk mendapatkan sembako ini adalah masyarakat yang terdampak COVID-19 ini yang miskin, dalam kategori miskin ya betul-betul butuh makan, butuh biaya berobat, ketika mereka sakit. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Selistio, Ainews melaporkan.